Kembali di Sapa Indonesia pagi, sodara polisi menaikkan status kasus 4 anak yang ditemukan tewas di kamar kontrakan di Jagakarsa, Jakarta Selatan ke tahap penyidikan. Penyidik menduga ayah keempat korban lah yang merencanakan aksi bunuh diri masal hingga dugaan penganiayaan. Dalam penyidikan, polisi mendapati panca ayah korban berniat bunuh diri. Penyidik menemukan dugaan tindak pidana setelah olah TKP dan memeriksa lima saksi, di antaranya keluarga ayah korban, keluarga ibu korban, dan tetangga sekitar. Untuk mengungkap penyebab kematian 4 anak, polisi telah mengotopsi keempat jenazah di Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur. Mengingkatkan penyelidikan kasus ini ke tahap penyidikan, karena kami menemukan adanya dugaan tindak pidana dari peristiwa yang terjadi. Tim Forensik Rumah Sakit Polri, Kramatjati, Jakarta Timur masih mengotopsi 4 jenazah anak yang tewas di Jagakarsa. Keempat korban diduga telah meninggal dunia 3-5 hari sebelum ditemukan. Petugas menemukan adanya luka lebam pada bagian mulut dan hidung pada keempat jenazah. Terima kasih. 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 hukumannya harus dikompensasi dengan pengobatan misalnya seperti itu ini tapi bagaimana ya membedakan bahwa atau apa yang jadi nanti pertimbangan memang dia benar-benar depresi gitu Pak Reza, ini kan kadang kalau orang awam tuh kadang suka, ah jangan-jangan dia pura-pura aja atau apa pertimbangannya nanti kata pura-pura yang Mbak Paskalis ceritakan itu memang sangat penting untuk diuji dalam psikologi forensik itu yang disebut sebagai malingering alias pura-pura sakit, ada tiga jenis malingering pertama yang disebut sebagai full malingering orang yang sehat, sempurna berpura-pura sakit koruptor yang semula sehat, sempurna tiba-tiba saja menjadi orang yang penyakitan begitu diringkus oleh otoritas penegakan hukum itu full malingering ada yang partial malingering sebagian, dia sakit, iya tetapi kemudian dia dramatisasi sedemikian rupa, gejalanya dia bikin tampak sangat kasat mata, agar apa? agar mendapatkan peringkatan hukuman ini partial, pura-pura sakit tapi sebagian yang ketiga yang paling membingungkan yang disebut sebagai, saya lupa istilahnya tetapi, orang ini sebetulnya sakit A, tetapi dia menampilkan gejala sakit B ingat ya, dalam salah satu kasus di peradilan tipikor sekian tahun silam ada seorang terdakwa yang mengeluh sakit perut kronis tapi gejala yang dia tampilkan di ruang sidang adalah dia tidak mampu berbicara apa hubungannya? antara sakit perut kronis dengan tidak mampu berbicara saya jadi ingat, ini istilahnya adalah false imputation sakitnya A gejalanya B yang tidak ada hubungan nah, kemungkinan apakah seorang pelaku betul-betul sakit atau pura-pura sakit alias malingering itu juga menjadi relevan untuk diuji, dibuktikan oleh otoritas penegakan hukum terdakwa atau terduga pelaku yang betul-betul sakit tentu akan menerima perlakuan yang berbeda dengan terdakwa atau terduga pelaku yang hanya pura-pura sakit yang dalam hal ini adalah tentu penting untuk dilakukan oleh pihak kepolisian terlepas dari proses hukumnya kita acapkali salah kaprah menganggap bahwa kasus KDRT saking banyaknya dan saking dekatnya dengan rumah kita kita menganggap itu sebagai isu sehari-hari padahal sekian banyak riset menunjukkan bahwa dibalik kasus KDRT apalagi yang ekstrim itu ternyata memang ada persoalan-persoalan mental yang tidak bisa dipandang sebelah mata baik terjadinya sebelum KDRT alias sebagai penyebab ataupun masalah mental sebagai akibat KDRT nah kompleksitas tentang adanya masalah-masalah mental dibalik kasus KDRT ini tentu tidak boleh dikesampingkan yang sayang beribu sayang tadi saya katakan karena banyak dan ternyata terjadi di lingkungan sekitar kita kita anggap ah itu kan sebatas cek cok mulut saja ah itu kan sebatas dinamika suami istri saya lupa kita untuk memberikan perhatian pada hal yang jauh lebih kompleks ketimbang KDRT-nya semata yaitu persoalan-persoalan mental yang melatar belakangnya maupun sebagai akibatnya ini disayangkan juga karena akhirnya jadi korban adalah empat anaknya yang harusnya rumah adalah tempat teraman bagi mereka ternyata mereka menjadi korban kasus KDRT ini seringkali tadi saya jadi menarik untuk melihat karena kadang kita sebagai lingkungan karena tidak mau ikut campur urusan rumah tangga jadi ah ya sudah gitu tapi kita sebagai lingkungan terdekat misalnya jika terjadi seperti itu sebagai lingkungan terdekat sebenarnya kita harus apa sih Bang Resa? kalau kita ngeh dengan undang-undang pelakusan KDRT semestinya kita tahu bahwa undang-undang itu mendorong kita untuk menjebol pagar tetangga ketika diyakini bahwa tetangga di rumah sebelah ada KDRT sebaliknya tetangga yang abai warga yang tutup mata itu justru bisa dipidana itu satu hal namun yang menjadi pertanyaan besar hari ini menurut saya bukan semata-mata pada keterpanggilan warga sekitar tapi seberapa jauh sesungguhnya otoritas penegakan hukum punya kesanggupan untuk merespon kasus KDRT kita itu sudah punya undang-undang pengapusan KDRT sejak sekian tahun silam ini merupakan hukum yang khusus lag spesialis konsekuensinya karena sudah ada peraturan perundang-undangan yang sifatnya khusus maka otoritas penegakan hukum sudah barang tentu juga harus punya kesiapan keterampilan yang khusus dan pola respon yang khusus terkait itu saya teringat bahwa beberapa waktu lalu saya melakukan cermatan terhadap tingkat kecepatan respon teman-teman di Polri catatan saya ternyata personil Polri sanggup untuk menunjukkan responsivitas dalam waktu 16 menit sejak laporan masuk sampai langkah pertama mereka jejakkan di TKP itu butuh waktu 16 menit ini untuk kasus secara umum? secara umum tapi saya pastikan yang saya cermati adalah situasi kritis yang membutuhkan respon cepat KDRT dalam kasus ini kita yakini sebagai situasi kritis kan ya nah sekarang mari kita bandingkan kalau angka 16 menit tadi kita jadikan sebagai acuan untuk mengukur kinerja Polri pada kasus Jaga Karsa silahkan dicek laporan masuk kapan personil polisi pertama menjejakkan langkah pertama di TKP selang berapa menit kemudian atau berapa jam kemudian atau bahkan berapa hari kemudian ini menjadi indikasi bahwa sekali lagi betapapun kita sudah punya hukum khusus tentang penghapusan KDRT tapi jangan-jangan pola respon teman-teman di kepolisian masih biasa-biasa saja bahkan saya juga punya khawatiran ketampilan personil terkait penangan kasus KDRT pun belum sungguh-sungguh diberikan kepada mereka konsekuensinya maaf kata sistem mitigasi yang semestinya bisa dijalankan oleh pihak kepolisian gagal ini yang terindikasi bahwa dari kasus KDRT antara suami dengan istri beranak pina menjadi membunuh anak berkembang dia jadi upaya bunuh diri bahwa ada kasus KDRT kemudian laporan dikirim ke polisi tapi kemudian terkesan terlambat di intervensi responsifitasnya rendah ini yang mengakibatkan tadi saya katakan sistem mitigasi gagal mengakibatkan munculnya tragedi-tragedi susulan ini yang juga sering kita baca sebenarnya di media sosial ketika ada orang melaporkan KDRT respon polisi malah ya apalah gitu ya Bang Resa jadi ini mungkin pembelajaran juga untuk kita masyarakat untuk mengetahui soal undang-undang penghapusan KDRT ini ketika kita melapor ke polisi dan respon polisi tidak sesuai gitu dengan apa yang harus mereka lakukan sebagai korban harus apa Bang Resa? sebetulnya Kak Polri pernah mengeluarkan surat semacam surat peraturan disingkat saya Kak Polri Jenderal Idam Hazis yang mengatakan tidak boleh menolak laporan masyarakat tetapi semestinya tidak cukup hanya pada ketentuan semacam itu semestinya juga ada ketentuan berikutnya bahwa sekian menit sekian jam setelah laporan diterima personil pertama harus misalnya sudah datang ke TKP nah tolok ukur yang diangkakan semacam ini saya pikir akan memudahkan polisi untuk mengetahui persis mana yang harus mereka prioritaskan kritis atau tidak kritis sekaligus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menilai secara objektif pula sesungguhnya bagaimana kinerja kepolisian ketika menangani kasus-kasus spesifik dalam hal ini adalah kasus KDRT kan jadi aneh undang-undang khususnya sudah ada tapi keahlian atau keterampilan kerja khusus penanganannya tidak dibangun dan pola kerjanya juga biasa-biasa saja mitigasi sistem tidak berjalan 4 orang anak jadi korban kalau masalah visum terkait apa? KDRT kadang kan kita ada aturan 2x24 jam itu tuh gimana? pertanyaan semacam itu saya pikir lebih tepat kalau diajukan kepada kedokteran forensik tetapi psikologi forensik juga memiliki metode yang disebut sebagai otopsi psikologis kapan gerangan visum dilakukan kapan gerangan otopsi psikologis diselenggarakan sekali lagi tergantung pada seberapa cepat personil polri menangani kasus dan melibatkan 2 otoritas itu baik otoritas kedokteran forensik maupun otoritas psikologi forensik karena mereka tidak mungkin jemput bola polisilah personil polrika polnirilah yang seharusnya bekerja sebagai first responder pihak pertama yang merespon tindak pidana tapi kalau kita sebatas bicara tentang maaf bunuh dirinya maka sudah barang tentu first respondernya bukanlah polisi tetapi barangkali dinas kesehatan atau dinas sosial atau dinas-dinas lainnya karena bunuh diri bukan merupakan masalah pidana oke ini harapannya menjadi pembelajaran tentunya bang resa untuk semua lingkungan polisi juga tentunya supaya agar jadi PR besar yang tidak boleh dikesampingkan dari kasus jaga karsa adalah sebagainya jauh ini kapolri kita menggerakkan seluruh sistemnya untuk meninjau ulang kesiapan personil dalam menengani kasus KDRT dan seberapa jauh peningkatan pola respon harus dilakukan untuk perlindungan anak dan perempuan agar rumah tetap menjadi tempat yang paling walaupun jangan salah juga ada suami yang menjadi korban KDRT oke itu tetap menjadi paling penting kembali ini pembelajaran untuk aparat supaya bisa merespon dengan baik lebih cepat tidak terjadi korban-korban lagi ke depannya bang resa terima kasih sudah bergabung pagi ini sudah berada di studio Kompas TV selalu sampai ketemu bang resa